Intro Allah engkau dekat Penuh kasih sayang Takkan pernah engkau biarkan Bulan yang sangat dinantikan Jutaan umat manusia di seluruh dunia Bahkan penantian ini Sudah banyak dimulai dua bulan yang lalu Betapa banyak orang berdoa Minta diketemukan bulan Rajab dan Syaban Minta diberkahi bulan Rajab dan Syaban Dan minta diberikan umur Sampai ketemu di bulan Ramadan Lima hari lagi insya Allah Bulan itu akan datang Kita pun tidak pernah ada yang bisa meyakini Di antara kita disini semua Apakah bisa disampaikan umur oleh Allah Sampai bulan Ramadan Tetapi kalau nanti kita diberikan Umur sampai Apa konsekuensi dari permintaan kita itu Apa konsekuensi dari doa kita itu Apakah kita cuma minta Ya Allah Berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban Dan sampai kalah umur kami di bulan Ramadan Terus cukup setelah sampai Tentu tidak Kalau kita berani meminta kepada Allah Konsekuensinya ada Anak saja pun kalau minta Ya berikanlah kesempatan kuliah Ya kita kuliahkan anak-anak kita Tapi konsekuensinya ada Kuliahlah kau dengan baik Laksanakan dengan sepenuh hati Jangan sampai bermain-main Dengan anak saja kita seperti itu Sekarang kita minta kepada Allah Minta diberkahi Minta disampaikan umur Ketika itu sampai Apakah itu cukup sampai disitu saja Mestinya kan tidak Setiap permintaan itu ada konsekuensinya Ini yang harusnya kita Pahami dengan baik Saya sering menggunakan satu ayat Dan saya paling suka membaca ayat ini Di dalam surat Al-Hijr Surat ke-59 Ayat ke-18 itu dikatakan A'udzubillahimna satanur rajim Ya ayuhallallina amanu takullah Di sini Allah mengatakan Bahwa Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap orang Hendaklah setiap orang Memperhatikan apa saja yang sudah dilakukan Untuk hari esok Dan Allah ulangi sekali lagi Bertakwalah kepada Allah Dua kali Allah mengatakan betul Allah Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang Kamu kerjakan Yang saya ingin garis bawa di sini adalah Hendaklah setiap orang Memperhatikan apa yang dia kerjakan Untuk hari esok Hari esok itu terjemahnya Hari akhirat Artinya Allah itu memberikan peringatan kepada kita Dunia ini bukan kampung kita Karena Allah katakan Perhatikanlah untuk hari esok Hari esok itu terjemahnya akhirat Berarti kita akan pulang ke kampung kita Kampung kita itu aslinya surga Karena kita itu diciptakan awalnya di surga Jadi dunia ini hanya tempat merantau Artinya Pasti kita akan kembali Ketika Allah mengingatkan bahwa Perhatikan apa yang kita kerjakan Untuk hari esok Hari esok itu kiamat Itu pasti Kiamat itu pasti Dan kita pasti akan Mengalaminya Kalau kita pasti akan mengalaminya Terus persiapan apa yang kita akan lakukan Makanya tadi saya katakan Kalau nanti kita diberi kesempatan oleh Allah Dalam lima hari ke depan bertemu dengan bulan Ramadan Hendaknya ini kita manfaatkan betul Karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan seperti itu Berapa banyak tahun lalu Saudara kita yang duduk bersama kita Tahun ini udah gak kita temukan lagi Jangankan tahun lalu Mungkin bulan lalu saja Berapa banyak orang di sekitar kita Yang masih duduk bersendagurau bersama dengan kita Hari ini sudah tidak ada lagi Ini yang harusnya menjadi perenungan Bagi kita Ada satu surat juga Saya sering menggunakan ini Bahkan imam-imam kita sering membacakan surat itu Setiap hari subuh Surat asajadah Di berbagai misil banyak Ada satu ayat Di ayat ke-12 Di situ Allah mengatakan Di sini Allah katakan Dan alangkah ngerinya kata Allah Ini bahasa Allah Dan alangkah ngerinya Kalau Allah saja mengatakan ngeri Ini tidak bisa kita bayangkan Ketika Orang-orang berdosa itu Menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya Kemudian dia berkata Ya Tuhan kami Kami sudah melihat Dan kami sudah mendengar Oleh karena itu Kembalikanlah kami ke dunia Agar kami Niscaya kami akan Melakukan kebajikan Dan kami termasuk Orang-orang yang yakin Artinya ayat ini Sebuah pemberitahuan Allah Yang Allah bocorkan kepada kita Bagi yang masih hidup di dunia ini Itu tentang kisah kejadian yang akan datang Bahwa nanti Suatu saat Begitu banyak manusia ini yang menyesal Minta dikembalikan ke dunia Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia Karena dia sudah melihat Dan dia sudah mendengar Minta dikembalikan ke dunia Apa yang dia inginkan Dia melakukan kebajikan Sekarang kita masih Allah berikan Kesempatan di dunia Sebentar lagi kita menghadapi Bulan suci Ramadan Bulan yang paling banyak Allah berikan rahmat di sana Terus kita sia-siakan begitu saja Alangkah sayangnya Kalau lah kita ini termasuk orang Yang Allah berikan kesempatan bertemu Dengan bulan Ramadan nanti Terus bulan Ramadan itu Kita biarkan berjalan begitu saja Sementara Allah sudah berikan bocoran Suatu saat nanti Akan banyak orang menyesal Minta dikembalikan ke dunia Hanya sekedar untuk melakukan kebajikan Kenapa kita tidak melakukan itu sekarang Ini salah satu tujuan Gerakan sholat subuh berjemaah itu Untuk memberi tahu Untuk mengajak Saling mengingatkan Saya katakan Kenapa Saya Sering Aktif ikut Mengajak gerakan sholat subuh berjemaah ini Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zul Husni Domo Da'wah itu bermacam-macam Termasuk saya Dengan para Ustaz ini Kalau Ustaz ini dia berda'wah melalui Tausianya Kalau saya Yang hari ini masih ditunjuk Sebagai wakil gubernur Melalui kehadirannya Saya lihat Di depan itu ada spanduk Ada tulisan Wakil gubernur akan datang ke sini Pertanyaannya Dengan spanduk itu ada gak pengaruh Untuk orang masuk ke miskin ini Kalau ada Itulah da'wah Itulah da'wah Harapan kita ya Apapun yang bisa kita lakukan Untuk mengajak Kalau kita bisa mempengaruhi Pengaruhi Kalau kita bisa bertausia Tausia Kalau kita bisa mengajak Ajak Ini yang harusnya kita lakukan Bersama-sama Bersama-sama